Masjid Agung Jawa Tengah atau MAJT menanam pohon kurma di kompleks masjid. Nantinya MAJT akan menanam seribu pohon kurma secara bertahan. Jumat Jawa Pengurus Masjid Agung Jawa Tengah atau MAJT menanam pohon kurma perdana di kompleks masjid. Total ada 140 pohon kurma jenis ajwa dan kurma bari yang ditanam. Dana pohon kurma sendiri dari kumpulan masyarakat dan pohon kurma masih berumur 2 tahun. Diharapkan dengan ditanamnya pohon kurma di kompleks MAJT menambah kekuatan destinasi wisata masjid menjadi asri dan cita pohon kurma berbuah bisa menjadi pemasukan ekonomi masjid. Tiga, yang ada tiga tujuan. Yang pertama, untuk menambah harmonisasi masjid ini menjadi lingkungan yang asri. Yang kedua, untuk membuat ciri khas masjid ini dengan pohon-pohon kurma. Dan yang ketiga, untuk becah dalam rangka untuk menambah kekuatan destinasi wisata. Total ada berapa? 140 pohon kurma. Tadi ada kurma ajwa, ada kurma barhi yang memang itu dimungkinkan hidup di Indonesia. Dan insya Allah kita tanam di majid ini, mudah-mudahan nanti bisa hidup dan bisa berbuah. Guna menjaga dan merawat pohon kurma agar tetap berkembang dan hidup, pihak MAJT membantuk tim khusus untuk merawat pohon kurma tersebut. Dan nantinya kompleks MAJT akan menanam kurma di tahap selanjutnya, dengan total seribu pohon kurma. Ali Mustafirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.